Intro Selamat pagi apa kabar pemirsa Kembali Ainyu Sumsel hadir mencumpai Anda Hari ini Jumat 18 Agustus 2023 Selain 3 berita utama tadi Sejumlah informasi menarik lainnya akan kami hadirkan Untuk menemani pagi Anda Bersama saya Anggi Pradita Inilah Ainyu Sumsel selengkapnya Kita awali berita pagi ini Pemirsa Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan Hermanderu dan Mawardi Yahya Melaksanakan upacara peringatan detik proklamasi Di Geria Agung Palembang Hermanderu menyebutkan pemerintah Sumsel Bersyukur geliat jiwa perjuangan Tetap membara di usia Indonesia Ke 78 tahun Pemirsa Gubernur Sumatera Selatan Dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan Hermanderu dan Mawardi Yahya Melaksanakan upacara peringatan detik-detik proklamasi Kemerdekaan ke 78 Republik Indonesia Di Istana Gubernur Sumatera Selatan Kriya Agung Demang Lebar Daun Palembang Melaksanakan upacara peringatan detik-detik proklamasi Kemerdekaan ke 78 Republik Indonesia Diikuti oleh sejumlah stakeholder OPD di Sumatera Selatan Hermanderu memimpin langsung upacara peringatan Detik-detik proklamasi Sebanyak 50 orang paski beraka Bertugas mengibarkan bendera sang merah putih Di halaman istana Gubernur tersebut Gubernur Sumatera Selatan Hermanderu menyebutkan pemerintah Sumsel Bersyukur geliat jiwa perjuangan Tetap membara di usia Indonesia Ke 78 tahun Yang semakin gigih bekerja membangun Kemajuan di Sumatera Selatan Hermanderu meminta kepada masyarakat Jangan hanya terbuai dengan kemeriahan Namun pupuklah semangat perjuangan Untuk peradaban bangsa dan kemajuan bangsa Dan toleransi Kita sudah 78 tahun Dari generasi estafet penerus Perjuangan para penglawan Tetap berjuang gigi Meskipun eranya berbeda Warga Sumsel Jangan artikan kemerdekaan ini Hanya dengan kemeriahan Upacara dan lain sebagainya Tapi pupuklah semangat Perjuangan itu Untuk peradaban bangsa Untuk kemajuan bangsa Dan makin toleransi Para pengibar bendera bertugas Dalam upacara peringatan detik proklamasi Digriya Agung Palembang Merupakan siswa-siswi yang terpilih Seleksi dari 17 kabupaten kota Di Sumatera Selatan Dari Palembang Muhammad Riza Falevi Ainews melaporkan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!